Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman dan sahabat channel keluarga kerepak 17 di samping kiri atau kanan ini ada mengandai teman teman ini dimana terik matahari teman teman bisa lihat di antara ke hirup pikukan atau kemeriahan di jalan raya raden saleh sarebustaman teman teman bisa lihat ini sangat terik teman teman jadi siang hari banyak sekali pedagang pedagang pun yang sudah berdatangan para pembeli dan mulai membelikan kuenya kali ini untuk channel keluarga kerepak 17 pun akan mereview siapa lagi kah kita lihat teman teman Mang Ade bersama ikan kuenya dan berbagai ikan lainnya ikuti terus channel keluarga kerepak 17 jangan skip tonton tayangannya teman teman nikmati tayangannya yuk lihat teman teman santai membaca berita apakah politik apakah berita ekonomi atau jangan-jangan berita seputar harga ikan hias atau ikan nila jangan-jangan naik lagi karena kemarin dengan kabar di sekabumi mulai perawan setok ikan yang untuk pebibit bibitan nah ini adalah Mang Cece apa kabar apa kabar juga pak selamat siang selamat siang reporter kita kali ini apa kabarnya alhamdulillah sehat ikan yang dibawa apa ikan nila pak ikan nila contohnya yang mana nih yang ini pak merah nah ini teman baik Mang Ade dalam satu grup tempat lapak atau posisi lapaknya di satu grup yaitu Mang Cece berapa Mang Cece ini harganya ini harga ketengan seribu rupiah pak per ekornya jangan ragu seribu rupiah seribu rupiah bisa nego dan beli borongan lebih banyak lebih banyak menguntungkan menguntungkan dan juga bisa berkenalan langsung dengan Mang Cece di tempat di tempat yang langka jarang hadir betul sekalinya hadir buah ikan tidak tanggung-tanggung dua kemplung dua kemplung dua kemplung ada yang ngomong kemarin kemplung Mang Cece lebih kokoh kemplung yang mana yang ini pak yang ini beratnya lumayan pak beratnya lumayan lalu kemplung ini yang bikin siapa Pak Mo berarti kemplung ini tidak asal bikin lalu selain itu ikan nila yang mana lagi sampai ke depan nah ini juga sama harganya berapa harganya ini bukan oh yang ini harganya berapa ini cuma 500 tapi masih bisa nego ini teman-teman bagi penghobis ikan nila ini ikan nila ini ikan nila gip jadi teman-teman itu bisa tanya langsung ke Mang Cece di pasar ikan nila sempang ini kalau jelas jenis kelihatan ini karena cahaya matahari yang sangat terik teman-teman ikan nila ini harganya berapa 500 rupiah untuk perekor ya nah teman-teman nah lalu yang ini berapa nih yang ini sama 500 juga nah kalau yang ini beda ini berapa tadi 1.500 aja ini dan ini pun 500 nah kalau yang ini beda betul gak ini harganya beda ini siapa yang jualannya Bang Ade Bang Ade atau Bang Cece yang yakin yang bener nih betul gak nah bro dari mana bro langsung kempang masalah yang salah air ya masalah jadi gimana ceritanya iya pak pasti punya kolam nah ini buat akuarium diam-diam ikan predator apa jenisnya arwana 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 diam-diam itu kan bisa membesar dan itu yang bikin agak penasaran jenisnya arwana itu silver almino harganya udah mulai meroket dan susah merawatnya juga sebetulnya ya kalau buat pemula silver albino masih aman tapi kalau udah ada skill buat silver red oke ini sorry nih ini kayaknya silau matahari nih kita tuh ketukeran jadi gimana bro pengalaman ini dengan siapa bro pengalaman sendiri belajar-belajar dari youtube nama ozan lalu info kan tuh channel keluarga kaya napak 17 channel keluarga keluarga kaya napak kaya napak 17 subscribe channelnya betul gak ini empat pasti pasar ikan ke empat dekat dengan tempat bro betul gak iya lalu tidak sulit kemana-mana orang lain naik motor naik mobil untuk cari ditawarin 10 ribu tuh ternyata 20 ini sekali lahap kalau katakan naspeci nyam-nyam betul gak ikan sehat arwananya karena makan ikan yang sudah dipilih jangan ikan yang di pinggir-pinggir apa solokan ya kan yang diserok dulu ada tuh yang begitu ya sekarang sudah gak jamah mudah didapat betul gak betul nah sekali lagi terima kasih dengan bro siapa bro bro ozat bro ozat iya terima kasih banyak semoga ya arwananya ya tadi ya makin berkembang baik ukuran maupun sehatnya rawat dengan baik itu aset aset hobi bener kecintaan kita sama mahluk Allah iya Allah sudah ciptakan menjelaskan rupa kita nikmati ciptaan Allah ya berbagi kebaikan masalah mata kita sejuk apalagi sambil dengar dengar-dengar yang baik-baik oke ya makasih nah teruskan jangan ragu-ragu ini terus diam-diam kan seperti ini ini namanya liputan liputan ini apa yang dileviu ini sepertinya mirip-mirip ikan campur ini kan komet komet belum besar tapi sudah nyam-nyam jadi sambil jalan ini kayaknya masih ada ikan jenis platis platis jerman sama black pill tidak tanggung-tanggung teman-teman apa yang kemarin diwasukin ke sini atau yang baru lagi ini yang baru baru lagi yang kemarin kemana kemarin udah habis 8 kantong ya wih teman-teman 8 kantong saja sudah langsung habis ini baru datang ya baru datang teman-teman ini datang langsung dari Cikukulu Sukabumi Cikukulu daerahnya kalau gak salah sekitar cari ini lalu kalau sudah ditaruh begini tinggal 5 bulan betul ya kasih diskon atau kasih bonus sudah ya thank you bro nah ini teman-teman nah ini berapa lagi mengadikannya ini 311 ekor lagi kasih tau teman-teman 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 ini dari berapa ekor bawah ini bawah hampir 30 35 sama 38 teman-teman Mang Ade bawa ikan 35 sampai dengan 38 ekor itu yang koi ukuran tambah yang ini 19 ekor jadi itu total berapa Mang Ade totalnya sekitar 60 50 60 100an wih ternyata 100 ini sisa berapa 6 sampai 17 ekor nah ini teman-teman dengan jumlah yang seperti itu Mang Ade menjualkan ini harganya berapa harganya berapa ini harga netnya aja 20an 20 ribuan ukurannya sekitar 1820 1820 harganya 20 ribuan jangan tawar lagi betul gak kasian udah net yang berikutnya Mang Ade kita lihat ini saya perasaran coba kita cek teman-teman ini Mang Ade juga yang jual balikin Mang Ade kantongnya terbalik putar-putar seperti itu teman-teman ini jenis ikan barbir barbir itu ikan apa ikan ikan hias ikan jenis ikan hias buat akwarium oh iya jadi ini teman-teman ikan jenis barbir barbir iya ikan barbir baru dengar saya barbir bar bir itu barnya ada dan ada birnya plastik ini 100 ekor plastik 100 ekor kapan ngitungnya jadi tau 100 ya per seribu aja saya bingung saya bingung yakin 100 ekor dihitung yakin udah dihitung dengan cara apa dibilang aja saya kerjain Mang Ade teman-teman saya kerjain Mang Ade kenapa karena kalau Mang Ade tidak di seperti itu kan bakal ngantuk sudah durasi wattnya udah mungkin berkurang teman-teman jadi ini dihitung supaya tidak Mang Ade ngantuk hitung lagi malah tidur ini harganya berapa Mang Ade 100 ekor ini 100 ekor 100 ribuan 100 ribu jadi seribuan ya dan langka ada sih cuma jarang bawa dan yang yang sekarang sih menurut saya langka kenapa karena kalau saya cari di selokan-selokan gak ada betul gak adanya di kolam pertanakan nah seperti itu teman-teman nah yang satu lagi Mang Ade masih sama jadi intinya Mang Ade bawa berapa kantong ini intinya tadi bawa 300 ekor jika saya tekan berapa kantong totalnya ini ada yang 50 woy ternyata ada yang 50 ini paket hemat paket hemat kalau 50 ekor berapa Mang Ade ya 50 ribu 50 ribu sudah dapat banyak dan bisa dijual lagi betul gak dengan pedagang-pedagang yang dengan pedagang bisa ke Mang Ade ya agak diskon yang dibukus-bukus yang ada ya nah makanya teman-teman untuk yang berjualan silahkan menghubungi Mang Ade dan datang ke pasar di karya eskoi empang jalan Raden Saleh Serebius Taman di bawah mall PTM nah yang berikutnya Mang Ade saya penasaran nih satu lagi ini ini yang paket di abiam teman-teman ini Mang Ade beli ikan paket eh beli jual teman-teman kalau beli ke petaninya ini teman-teman Mang Ade setelah beli ke petani lalu menjualkan ikannya nah ikannya kalau tanya berapa ekor ikan yang segini pekat berapa ekor berani dijual harga kalau netnya aja dua setengah dua setengah borongan borongan langsung 250 ribu dapat enam ekor sudah terpilih polanya dan pekat ini pejualnya Mang Ade tahun nomor Mang Ade di 08 58 20 eh 6025 7807 7807 7807 betul ya jangan ganti Mang Ade repot saya menghubunginya nah lebih ganti teman-teman ini ikan koi dengan harga fantastis 250 ribu dapat enam ekor enam ekornya pilihan dan Mang Ade sudah menjual ikan koi yang pekat-pekat ini dan kembali lagi diingatkan teman-teman sangat membelikan koi di Mang Ade yang di rumah saya banyak yang sehat dan Alhamdulillah sehat tapi kalau memang perawatan kembali lagi mohon diingatkan periksa kembali air biarpun berani apa jernih tentunya hati-hati ada amonia dan amonia itu menyebabkan lemas ikan dan mati itu amonia jadi biarpun jernih belum tentu nah jadi caranya gimana begitu ikan masuk buang 30% airnya ikan baru masuk buang 30% kalau itu jumlahnya banyak tapi kalau cuma 2 atau 3 10% itu cukup yang penting dibuat segar dulu sirkulasi berjalan dan insya Allah airnya sehat ikannya akan sehat jadi kembali lagi resiko untuk penghobi jangan putus asa mati ikannya beli lagi ikannya begitu mengadai itu motor dari channel keluarga Kainapak 17 yang pertama perawatan dulu tapi kalau sudah mati gimana lagi karena namanya yang bernyawa yang bernyawa pasti akan ketemu mati nah kembali lagi teman-teman perawatan mudah untuk perawatnya belum tentu telatkan untuk rutinitasnya jadi supaya berisa dalam 1 kali untuk pemula mungkin dalam 1 kali 2 kali ada aja tapi nanti kalau udah kayak Pak Haji nih Kayana Pak 17 ikannya udah bagus-bagus udah udah dilihat lagi video call Mangade pun melihat ya cara pemeliharaannya nah bila perlu ambil resiko beli lagi channel keluarga Kainapak 17 channel keluarga Kainapak 17 menjalin ke akraban menjalin ke akraban terjalin selatuh terima kasih Mangade Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam teman-teman kali ini saya jatuhkan alamat lengkap di pasar ikan Hias Koyembang silahkan pratikal terima kasih sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax